Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan Opa Oma tentu sudah tidak asing ya dengan tradisi bercerita di tengah keluarga besar Anda. Ya, menceritakan pengalaman kita, menceritakan pengalaman Ibu Bapak serta Opa Oma kepada anak-anak maupun kepada cucu menjadi salah satu cara yang efektif. Cara yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan serta pembelajaran hidup yang sangat berarti dan berguna bagi mereka. Nah, Ibu Bapak, Opa Oma, tradisi bercerita juga menjadi cara yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada penerusnya dari generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberikan pengajaran bagi keturunan mereka. Dan demikianlah yang dicatat permasmur dalam bacaan masmur kita hari ini, yakni masmur pasal 78 ayat 1 sampai dengan ketujuh. Di sana diceritakan bagaimana orang-orang Yahudi meneruskan cerita tentang pengalaman-pengalaman rohani mereka, pengalaman bersama dengan Tuhan yang mereka alami kepada penerus keturunan mereka. Sehingga dikatakan di ayat keturunan-keturunan mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah bagi umat manusia. Menceritakan pengalaman bersama Tuhan menjadi poin yang penting yang perlu kita perhatikan bersama saat ini. Umat Allah menceritakan pengalaman mereka, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan kepada banyak orang. Sehingga banyak orang pun akhirnya merasakan kehadiran Allah. Nah pertanyaannya bagi kita, ibu bapak serta saudara-saudara sekalian, maukah kita menjadi penyaksi-penyaksi Allah? Ku suka menuturkan cerita mulia Menawar hati rindu Melipur terbesar Ku suka menuturkan Ku suka memasyurkan Cerita Tuhan Yesus Dan cinta kasih-Nya Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menuturkan kasih Allah bagi sesama Amin 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 Amin